Ayat yang ke-12 ya. Jakobus Pasal 1, Ayat 12. Jakobus Pasal 1. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Jakobus Pasal 1, Ayat 12. Halo Mbak. Ya, kita baca dulu. Kita baca Alkitab ya Ibu. Jakobus Pasal 1, Ayat 12 ya. Kita baca ayat dulu, Jakobus Pasal 1, Ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Berbagianlah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan alam. Ya, saudara, kalau kita melihat hari-hari ini kita sedang di dalam masa ujian iman. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan izinkan untuk memproses kita, untuk menguji iman kita, supaya apa? Kita memperoleh makota kehidupan. Kalau Tuhan tidak izinkan lewat pandemi ini, kita tidak akan diberikan yang namanya makota, Bapak Ibu. Alam menjanjikan makota kehidupan kepada semua umat, terutama orang-orang yang mengasihi dia. Dan tentunya ini tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk menerima makota kehidupan, ini dibutuhkan yang namanya perjuangan. Karena hidup adalah perjuangan, melalui pandemi COVID-19 ini kita sedang dijuang untuk bagaimana mengatakan kasih Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan. Bisa lewat doa, kita berdoa, tidak mengutuk, kita tidak mengutuk pemerintah, tidak mengutuk orang-orang di sekitar, tapi lewat doa-doa kita, itu salah satu bagian kita mengasihi Tuhan. Kalau kita punya dana, punya uang, kita bisa sumbangkan ke gereja untuk membantu jemaat yang susah, seperti yang sudah kami lakukan hari-hari ini. Saya rasa tidak semua jemaat yang terbeban untuk melakukan, kalau dia tidak digerakkan oleh kasih. Makanya tidak mudah untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau orang yang punya kasih, dia akan mudah tergerak dengan apapun yang dia punya, dia pasti akan memberi, selagi dia bisa memberi. Itu standar untuk kita memperoleh mahkota kehidupan, ketika kita mengasihi Tuhan. Kata lulus, dikatakan untuk meraihnya kita harus terbukti lulus. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, yaitu dokimos. Dokimos yang berarti murni dan asli, artinya original. Tuhan rindu ujian iman kita itu bukan ujian yang kawe, atau ujian yang kualitas rendah. Tapi Tuhan ingin yang original. Untuk menghasilkan iman yang original, tentunya ujiannya tidak gampang, Pak Bapak Ibu. Seperti ujian nasional, sekarang kita tidak ada ujian nasional. Beberapa mahasiswa pun, skripsi pun hanya sampai beberapa tiga. Ya kan, dipermudah. Tetapi, kita sedang diperadakan dengan ujian yang sesungguhnya, yaitu ujian kehidupan. Di sinilah kita, iman kita benar-benar yang original. Iman yang benar-benar berkualitas. Tuhan ingin iman kita adalah iman yang berkualitas. Makanya Tuhan izinkan kita melewati yang namanya ujian. Ujian berarti adalah pencobaan. Ujian kehidupan itu berbicara mengenai peirasmon. Ya, peirasmon. Dalam bahasa lindaninya, peirasmon itu setiap ujian yang kuat, ya. Ujian yang terus menerus, Bapak Ibu. Jadi, selama kita hidup, kita tidak berhenti dengan apa yang namanya ujian. Sehingga ujian itu menghasilkan dalam bahasa Yunani adalah kupomone, ketekunan. Jadi, ketekunan yang terus dilatih. Kalau kita tidak ada ujian, kita tidak akan mencapai yang namanya bukomone. Atau ketekunan yang terus menerus. Ketekunan yang bertahan di talah ujian, Bapak Ibu. Karena ujian kita ini bukan lagi ujian yang ringan, Bapak Ibu. Kalau kita terlalu santai, ya, kita hanya berdoa sekedar berdoa, menyembah sekedar menyembah, baca firman sekedar baca firman, itu kita tidak mencapai yang namanya esensi ujian atau iman yang original, Bapak Ibu. Salah satunya, Bapak Ibu, ya, salah satunya dalam masa COVID-19, ya, coronavirus, kita sedang diperadabkan dengan ujian yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lagi berkumpul dalam ibadah. Rasanya sih beda, ya, Bapak Ibu. Jujur, saya lebih senang ibadah itu ketemu langsung, ya, daripada kita lewat online. Tapi, mau tidak mau kita diperadabkan dengan dunia online, Bapak Ibu. Siap atau tidak siap. Tetapi, iman kita jangan iman yang online, Bapak Ibu. Iman yang online itu iman yang bukan original. Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu lebih senang dengan sesuatu yang tradisional, Bapak Ibu. Bukan berarti teknologi itu menghambat iman. Saya tidak membatasi, kita perlu teknologi, itu baik. Tetapi, kadang-kadang teknologi itu sesuatu yang instan, akan membuat iman kita itu bisa goyah. Dan ke depannya, saya melihat ke depan yang terjadi nanti, anak-anak, kalau tidak imannya tidak kuat, mereka tidak lagi percayakan Tuhan. Yang mereka percaya adalah teknologi. Teknologi itu adalah segalanya. Bukan lagi Tuhan yang mereka sembah, tapi teknologi itu Tuhan. Kepandayan adalah Tuhan dalam hidupnya. Makanya muncul namanya paham humanisme. Dunia sekarang pakai robot, menggunakan digital. Itu semua kita diarahkan, iman kita itu mulai dibawa kepada sesuatu yang kelihatan. Dan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Siapa Tuhan? Ini pikiran kita Tuhan. Siapa Tuhan? Teknologi itu Tuhan. Makanya kalau iman kita tidak kuat, hari ini kita tidak dibekali dengan firman, dengan sungguh-sungguh, kita akan menganggap Tuhan itu tidak ada lagi. Mungkin di anak-anak cucu kita nanti, kalau dunia masih Tuhan masih mengiginkan dan Tuhan belum datang, ya ini masa-masa yang sulit ke depan. Makanya di dalam Yaakobus 2, kita baca Yaakobus 2, ayat 2 sampai 8. Tolong bacakan Ibu Lis untuk kita. Yaakobus pasal 2. Yaakobus 1, Yaakobus 1, ayat 2 sampai 8. Yaakobus 1, ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menjadi sebuah anak-anak. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan terkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu aku memberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ian kemari oleh angin. Orang yang kemikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu, ujian iman itu menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan ketekunan, dan dikatakan berbahagialah. Jadi artinya bahwa ketika kita dalam ujian pandemi, Tuhan ingin kita berbahagia. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ekonomi ini seringkali membuat kita apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan, apakah membuat damai sejahtera kita tidak hilang, atau damai sejahtera kita pudar. Seringkali ekonomi ini yang makanya Tuhan inginkan sekarang yang diutamakan sembako Bapak Ibu. Orang tidak butuh lagi pakaian, tidak butuh lagi elektronik, tapi yang mereka butuh adalah makanan Bapak Ibu. Kebutuhan yang paling penting itu makan dan minum. Hari-hari ini dibutuhkan. Apalagi sekarang ini masa-masa krisis, ekonomi, mulai resesi, ekonomi. Di sini ada tiga hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah ujian membawa kita kepada yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan apa Bapak Ibu? Sempurnaan itu serupa dengan Kristus. Artinya karakter kita, hidup kita itu menjadi serupa, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika kita mencapai yang namanya kesempurnaan, kita tidak pernah yang namanya kekurangan Bapak Ibu. Kekurangan dalam hal apa? Di dalam hal kerohanian Bapak Ibu. Kita mungkin bisa krisis ekonomi. Kita mungkin secara ekonomi material kita menurun. Gaji kita mungkin menurun. Bahkan kita mengalami penderitaan yang berat. Tetapi jangan sampai iman kita mengalami krisis Bapak Ibu. Kepercayaan kita mengalami krisis itu berbahaya. Tuhan ingin kita mencapai yang namanya kesempurnaan. Serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh kita sudah diselamatkan. Roh kudus sudah membackup. Ketika kita percaya Yesus, diberikan roh kudus. Roh kudus itu yang membackup kita sehingga roh kita sudah diselamatkan. Jiwa kita sedang diselamatkan. Pikiran, perasa, dan kehendak. Kita sedang bergumul. Mungkin dengan rasa marah, emosi, mudah tersinggung. Itu peperangan jiwa Bapak Ibu. Dan tubuh kita. Tubuh kita berbicara hawa nafsu, kedagingan. Dan ini kita sedang di dalam yang namanya proses. Kalau kita mencapai kesempurnaan, kita layak menerima yang namanya makota kehidupan. Ya, makota kehidupan di sini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mengasihi dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan. Dan salah satu jalan untuk mencapainya yaitu melewati berbagai ujian hidup. Ujian hidup diizinkan Tuhan supaya kita memperoleh makota kehidupan. Salah satu tokoh yang contoh kita contohi adalah Ayub dan Yusuf. Dua tokoh ini adalah orang yang sangat kuat di dalam karakter. Yusuf tetap bertahan. Dia tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan saudaranya, tidak menyalahkan situasi. bahkan dia mengampuni. Luar biasa Bapak Ibu. Dia disakitin, dia diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap mengampuni. Ayub, bahkan sahabat-sahabatnya sempat menugur dia, sahabatnya sempat menyalahkan dia, tapi dia tidak pernah menyalahkan sahabat. Tapi satu, kekurangannya, dia mengutuki hari kelahiran, tapi dia bertobat. Ayub juga melewati proses ujian hidup. Orang yang saling, tapi diizinkan melewati proses hidup. Untuk apa? Supaya mencapai kesempurnaan dalam karakter. Yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah hikmat. Mengapa di saat pelengal di pencobaan, Jakobus tidak mendorong kita berdoa? Seringkali kita berdoa, Tuhan, berikan jalan keluar. Tuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar supaya COVID-19 segera berhenti. Jakobus tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Makanya di media sosial rame beberapa hamba Tuhan yang mengatakan doanya seperti ini dan diserang oleh hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Saya hanya melihat saja dan saya tidak mau mencampuri Bapak Ibu masalah doa. Jakobus mengajarkan kita, ia tidak mendorong kita berdoa untuk meminta jalan keluar, memberikan jalan keluar. Tapi doanya Jakobus luar biasa Bapak Ibu. Jakobus diperintahkan untuk meminta hikmat kepada Allah. Saudara bisa lihat dalam ayat yang kelima, itu saya hubungkan dengan Amsal 2. Amsal 2 ayat yang ke-6 mengatakan Amsal 2 ayat yang ke-6 saya bacakan Bapak Ibu. Amsal 2 ayat yang ke-6 disini dikatakan seperti ini. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaya. Bapak Ibu Saudara Jakobus menuntun kita bukan lagi kita meminta jalan keluar. Yang tidak salah sih kita minta supaya ini berhenti, segera berhenti. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita meminta hikmat. Hikmat adalah kunci untuk kita apa? Mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Hikmat adalah kunci untuk membawa kita di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Supaya kita dibawa kepada jalan-jalan kehidupan. Jalan-jalan yang penuh misteri, jalan-jalan yang penuh dengan tantangan, dengan sesuatu yang tidak bisa kita tahu. Makanya ke depan kita tidak tahu seperti apa Bapak Ibu. Ya banyak prediksi yang mengatakan bahwa ke depan itu di tahun 2021, 2022, itu adalah masa-masa di mana ada peradaban baru Bapak Ibu. Ada yang istilahnya namanya peradaban baru. artinya bahwa ini adalah masa transisi 2020 di mana kita masuk kepada dunia teknologi, dunia digital. Dan katanya di situ 2021 atau ke depan 2020 adalah masa di mana Antikris akan segera bekerja. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, saya tidak berani memprediksi. Ada yang mengatakan 2020 adalah pencuran roh kudus yang terakhir, katanya. Padahal kita tidak pernah mengatakan 2020 adalah pencuran roh kudus yang terakhir. Saya tidak tahu apakah itu hikmat Tuhan atau pewahyuan atau apa, saya tidak berani melihat di lanjut, tapi saya mempelajari apa kata Alkitab, saya kembali came to Bible, selama Alkitab menulis, saya berani mencapaikan, tapi kalau Alkitab tidak mencatat hati-hati dalam pengajaran. Artinya di sini bahwa kita minta hikmat. Hikmat itu menuntun kita untuk kembali kepada firman. Bukan pewahyuan-pehoyuan atau penglihatan-penglihatan yang tidak berdasar kepada Alkitab. Kalau kita berkajangan kepada penglihatan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Tapi kalau kita berpusat kepada firman, kepada Bible, kepada Alkitab, itu adalah hikmat yang tertinggi. Hikmat yang terus diberikan untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita dibawa kepada jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita akan diberikan hikmat. Saya percaya kalau waktunya anti-Kris bekerja, kita akan mengalami rapture. rapture itu hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan yang akan diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki hikmat Kristus, itu yang akan diangkat oleh Tuhan Bapak Ibu. Tuhan rindu supaya kita semua mengalami masa di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 10 menit Bapak Ibu. Karena ini Zoom, waktunya terbatas hanya 40 menit. Ini sudah menit yang kedua. Yang terakhir adalah kesabaran. Yang pertama sempurna, yang kedua hikmat, dan yang ketiga sabar. Ketika kita diuji Tuhan, dikatakan anggaplah sebagai suatu kesabaran. Ketika engkau diuji. Kata anggaplah dalam bahasa asli Yunani adalah hegeomai. Hegeomai artinya berarti mengambil keputusan atau mengambil sikap sesudah mempertimbangkan fakta situasi. Jadi kata anggaplah dalam bahasa Yunani artinya kita diizinkan mengambil sikap keputusan sesudah mempertimbangkan situasi. Kita melihat situasi seperti ini. Kita dilatih untuk bersabar Bapak Ibu. Bersabar untuk apa? Janji Tuhan dinyatakan. Bersabar untuk apa? Supaya COVID ini berhenti. Kalau bukan kedalatan Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, COVID tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Saya bersyukur lewat COVID ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada hubesba keluarga, kita membangun keintiman. Mungkin satu sisi keluarga-keluarga kacau. Ada yang sering ketemu berantem. Karena enggak biasa bertemu. Tapi saya bersyukur keluarga kita semakin erat, kita semakin meminakasi keluarga satu dan yang lain. Lalu di sini kata mendorong. Kata ini juga mendorong supaya kita tidak hanya bereaksi ketika menghadapi situasi yang sulit, tetapi menyadari bahwa di dalam Tuhan hal ini akan menjadi berkat. Itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Menjadi berkat supaya apa? Supaya di dalam tangan Tuhan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita Bapak Ibu. Karena bukan waktunya kita egois Bapak Ibu. Ini waktunya bukan kita egois bukan waktunya kita menonjolkan kehebatan kita tetapi disinilah kita melatih kita sabar kita rendah hati karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini tidak sanggup mengatasi COVID. Tidak ada satupun yang bisa tanpa seisi Tuhan Bapak Ibu. Karena berkat yang terbaik adalah munculnya sifat ketabahan. Saya katakan tadi hukomoni ketabahan kesabaran Bapak Ibu. Makanya kita harus bersabar bersabar menantikan janji Tuhan bersabar supaya COVID ini berhenti kita terus diberikan kesabaran. Situasi yang sulit kita sabar mungkin kita mengalami pekerjaan yang mungkin ekonomi kita seret kita dilatih untuk bersabar. Oke itu bisa saya bagikan supaya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang bertambah menambahkan? waktu kita tinggal 7 menit? Ada yang bisa menambahkan waktu kita tinggal 7 menit? Mungkin bisa 22 menit? Silahkan Five Prime ada? Halo Pak Halo Pak Saya enggak menambahkan sekarang karena saya tadi ada lift sementara waktu ya Pak mungkin ada 40 menit saya lift saya cuma habis ini boleh saya telepon Bapak Oh boleh Ya habis habis saja ini saya telepon Bapak ya Pak Oke siap Bapak berkenan terima kasih Halo Bu Maria suaranya diaktifkan Bu selamat datang Bu Maria Selamat datang harapan dan Yolanda dari mahasiswa STT Terima kasih Kedengaran suara kami? Halo Suaranya enak Oh iya Suaranya enak kedengeran Enak harinya enak Oke Ada yang menambahkan Pak Agus menambahkan Tidak ada Ini lain sebagian lewat WA karena pada enggak bisa pakai Zoom Misalnya teknologi Zoom ini membingungkan bagi orang-orang yang 50 tahun ke atas Padahal dulu dulu kita berdoa ada yang bilang katanya apa kalau pembayaran lewat online ujiannya online kuliah online sekarang Tuhan jawab minta liburnya banyak sekarang Tuhan jawabkan liburnya banyak tapi bosan juga ya Bu Bapak Ibu ya kita berbulan-bulan di rumah bosan gak Bapak Ibu bosan ya di rumah terus ya Pak Agung Pak Agung kuliah online kalau saya sih memang dinikmati aja Pak tapi lebih senang yang mana Pak kuliah online atau ujian online Pak kuliah kuliah online atau yang ketemu langsung di kelas gimana lebih senang kuliah online atau ketemu langsung di kelas tatap muka ketemu langsung ya tatap muka ya soalnya kalau konten ini tidak semuanya disampaikan Pak apa yang disampaikan itu kadang bisa salah asumsi kita ngomong A mahasiswa bisa tangkapnya B iya iya kan kuliah saya juga ngajar statistik Pak kita ngajar statistik jadi susah kalau ngasih tahu statistik ya Pak iya iya Mas Yedi mau tambahkan Mas Yedi Pak Evi ada lambaikan tangan lambaikan tangan kalau enggak ada kok ayam-ayam aja nih enggak ada yang mau nambahin Pak Ibu tinggal 3 menit ya Bapak Ibu Bu Maria mau tambahin Bu Maria ada yang mau disampaikan sama sama selalu bersyukur biatun di rumah gimana selalu bersyukur ya selalu bersyukur ya selalu ucap syukur karena anugrah dari Tuhan amin masih bagi-bagi Bu masih bagi-bagi sudah selesai sudah selesai sudah selesai bagaimana di STT harapan Yolanda harapan bagaimana di STT kabarnya kabarnya gimana kalau mahasiswa STT di karantina terus ya suara kurang jelas Pak mahasiswa STT di karantina halo halo gimana masih STT masih di karantina apa sudah boleh keluar sinyalnya gak baik ya belum bisa keluar masih belum bisa Pak terus apa aktivitasnya aktivitasnya ada dua malam gak dua berantai banyak banyak olahraga selalu malam olahraga apa olahraga wajib belajar olahraga ya kerja tugas meningkatkan imun ya imun tubuh oke Bapak Ibu waktu kita tinggal satu menit kita akhiri ya karena sudah mau habis terima kasih buat waktunya kesempatannya sampai ketemu minggu depan mungkin minggu depan kita akan menggunakan Jitsi akan terpisah konsol Adonai 1 dan 2 kita akan bisa ini khusus ini gabungan tapi minggu depan kita akan terpisah oke tetap semangat Tuhan Yesus memberkati semuanya shalom shalom selamat malam selamat malam chau chau selamat menikmati